Halo teman-teman semuanya Assalamualaikum Terima kasih banyak ya buat teman-teman yang sudah mengklik dan menonton video ini Nah ini video lanjutan yang kemarin ya mam ya Karena tuh kan kemarin tuh durasinya panjang banget Kayaknya gak mungkin kalau dijadiin video satu video Yaudah akhirnya aku jadiin dua video mam Kalau kemarin itu kan aku panen sayuran di balkon ya mam ya Alhamdulillah bisa panen-panen sayuran Kemudian langsung dimasak gitu mam Dan ini lanjut karena udah masak lau Ini aku masak nasi ya mam ya Sebenernya enaknya tuh masak nasi dulu baru masak lau Cuman yaudah deh udah terlanjur mau gimana lagi Lanjut mam ini aku bereskan meja makan Tadi tuh suami aku habis sarapan ya mam ya Sarapannya roti gitu Yaudah ini diberes-beresin ini sekalian tas bekal yang malam tadi belum diberesin Aku mau sekalian beres-beresin mam biar nanti bersih aja rapi enak dilihatnya ya mam ya Nah teman-teman gimana nih kabarnya hari ini Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat Dilancarkan rezekinya Dan dimudahkan segala urusannya Amin amin ya robal alamin Lanjut mam ini aku sapu-sapu dulu untuk lantainya Jadi hari ini tuh aku gak ngepel ya mam ya Karena kapan hari tuh Dua hari yang lalu kalau gak salah aku tuh udah ngepel mam Jadi aku tuh gak setiap hari ngepel Karena memang di rumah cuma berdua sama pak suami mam Jadi rumah bukan yang kotor-kotor banget gitu Enggak Mungkin beda lagi ya mam ya Kalau punya anak-anak atau anak kecil Atau misal di rumah lagi rame gitu Mungkin setiap hari butuh dipel Tapi kalau kayak kami rumah tuh sepi-sepi aja Ya belum punya ngomongan ya mam ya Doain mudah-mudahan disegerakan Jadi ya cukup aku sapu-sapu kayak gini aja mam Nah lanjut Ini untuk kotorannya Mau langsung aku buang keluar ya mam ya Ini sekalian mau rapi-rapiin sofa Ini mam Sofa tamu Karena bantalnya lumayan berantakan Ini pun kotorannya gak yang banyak ya mam ya Cuma debu-debu halus sedikit-sedikit aja Jadi ya udah deh Lagipun di apa Lantainya dipijak tuh masih keset mam Bukan yang berminyak gitu Nah ini sampahnya langsung aku buangin keluar Ntar mau sekalian aku tutup pintunya ya mam ya Karena Ya kayak gini Kalau di komplek mam Walaupun pagi Tapi rumah tuh pada tutupan semua Kapan hari tuh pernah aku buka pintu ya mam Padahal pagarnya tuh ketutup Tapi ya gitu mam Ada kehilangan gitu Jadi ya udah Kayaknya lebih amannya Kalau aku aktivitas di dapur Atau di bawah Atau di atas gitu ya mam ya Bagusnya aku Ini deh Pintunya tutup aja Supaya lebih aman Kata suaminya Udah Akhirnya ikut saran suami Lanjut mam Ini ke dapur Dapur udah kayak kapal perang ya mam ya Kapal pecah Berantakan banget Nah ini untuk sayur-sayur Yang udah Nggak digunain Aku letakin kulkas Tadi juga ada daun selai Dari sisaan kemarin ya mam ya Itu aku masukin plastik Kemudian simpen dalam kulkas Besok kalau digunain lagi Tinggal comot-comot Nah ini lanjut Aku beresin cucian Masya Allah Kalau habis masak tuh ya Kayak gini ya mam Cucian piringnya numpuk Dapurnya berantakan Jadi memang Dua kali kerja jatuhnya Tapi kalau nggak masak Kok kayaknya beli-beli terus Ini ya mam Kurang enak aja gitu Yang pertama boros Itu udah jelas Kemudian Bosen juga Karena kan menu-nya bakalan Itu-itu aja Dan kadang Bukan selera kita gitu Kemudian untuk kesehatan Karena kebersihannya ya mam ya Kalau kita masak sendiri Ya kalau kita masak sendiri Itu kan Tentu kebersihannya Kita tahu ya mam ya Jadi nggak ada lalat-lalat Memang dicuci bersih Untuk sayur-sayur Dan sebagainya Nah lanjut mam Ini tadi cucian piring yang kotor Udah aku kumpulin Mau sekalian aku cuciin ya mam ya Biar nanti clear semuanya bersih Dari ruang TV Ruang makan Ruang namu Itu udah clear semuanya bersih Kalau untuk kamar Tadi udah diberesin ya Memang sama suami aku Jadi ini lanjut Mau cuci piring Dan nanti sekalian Bereskan dapurnya Nah untuk cuci piring Ini aku sabun-sabunin dulu Semuanya mam Karena aku tuh Tim yang sabun bilas gitu Eh bukan tim yang sabun bilas ya mam ya Sabun semua dulu Kemudian nanti Baru deh diwilas-bilasin semuanya Menurut aku Yang kayak gini nih Lebih cepat gitu mam Kerjanya Dan nggak boros air Tentunya Kalau temen-temen gimana nih Tim yang sabun bilas Atau kayak aku Sabun-sabun dulu Baru bilas-bilas semuanya Sebenernya Ya mungkin caranya aja yang berbeda ya mam ya Tapi tujuannya tetap satu Supaya piring-piringnya bersih Kemudian rumahnya juga bersih Rapi Pokoknya gitu deh Mama-mama Oke temen-temen Lagi pada ngapain nih Sambil nontonin video aku Udah pada beberes apa belum Dan udah masa apa belum Masa apa hari nih temen-temen semuanya Boleh ya Sharing-sharing di kolom komentar Karena jujur aja Menu harian temen-temen tuh Menginspirasi banget untuk aku Bahkan kadang sering aku contekin Atau aku reko gitu Aku tuh emak-emak yang ini ya mam ya Yang masih banyak Harus belajar lagi Karena itu tadi Untuk menu harian aja Aku tuh masih suka bingung Hari ini misal udah masa ini Besok mau masa apa lagi ya Itu tuh udah aku pikirin Dari malamnya Jadi gak bisa yang langsung spontan Lihat bahan langsung masak gitu Kayaknya aku belum yang seperti itu Jadi memang masih banyak berpikir Jadi wajar aja sih ya Kalau orang bilang Mama-mama tuh Banyak pikirannya Karena memang dari menu harian Itu aja udah dipikir Dari besoknya Atau dari malamnya gitu Padahal belum terjadi ya mam ya Belum mau dieksekusi Tapi udah dipikirkan gitu Ya wajar aja Kadang mama sering lupanya Sering ngamuknya Sering merepetnya Karena banyak banget yang dipikirin Kadang memang udah capek banget ya mam Kelihatannya pekerjaan rumah tangga tuh sepele Cuma nyapu, nyuci, masak, ngepel Tapi itu tuh rutin Dilakukan 24 jam Dan berulang Dan ya itu tuh aja muter-muter gitu aja Jadi wajar aja Kalau kita tuh butuh represin Butuh riburan Apalagi yang punya anak Yang udah punya anak baby Atau balita Itu tuh masya Allah Kayaknya capeknya double-double ya mamnya Mana ngurusin rumah Mana ngurusin suami Anaknya lagi Belum lagi Kalau anaknya lagi Demam Atau lagi sakit Itu biasanya rewel Itu ya ampun Kayaknya Orang tuanya tuh memang Bener-bener stress gitu ya mamnya Kalau udah rewel Digendong nangis Di ini nangis Apalagi yang gak mau makan Aku belum sampai di fase itu ya mamnya Lagi nungguin juga Di fase itu Dimana aku nimbang-nimbang bayi Masya Allah Mudah-mudahan deh Disegerakan Oke mam lanjut Kelar cuci piring semuanya Ini aku mau ngebersihin kompor Sekalian Karena kalau habis masak Kompor tuh Ini yang namanya kotor Apalagi yang dimasak nih goreng-gorengan Jadi minyaknya tuh kayak kemana-mana Tapi aku akalin sih mam Biasanya tuh kalau masak goreng-gorengan Itu aku tutup aja Apalagi yang goreng cabai Itu kan meletuk-meletuk Jadi aku tutup aja Supaya Dindingnya tuh Dinding kompor itu Gak terlalu kotor Dan Ini mam Kompornya juga Gak terlalu kotor Nah ini Untuk tungkunya Aku lap-lapin aja ya mamnya Gak aku cuci Karena masih bersih Biasanya sih aku nyuci Tunggu kompor tuh kayak seminggu sekali ya mam Tapi dilihat juga Kalau masaknya tuh benar-benar ekstrim Yang bikin kotor Biasanya yaudah Langsung aku cuci aja gitu Ya tergantung ya mamnya Tergantung mood juga Kadang Udah ini bawah-bawah kompor Dinding kompor juga Dielap semuanya Biar mengkilat Ini minyak goreng aku udah kosong ya mamnya Mau refill lagi Cuman belum sempet Kayaknya hari ini banyak banget kerjaan Jadi kayaknya besok deh Lagipun hari ini kan udah kelar Masak Gak butuh minyak goreng lagi Rencananya pun Botolnya mau aku cuci dulu Supaya nanti pas dituang Minyak yang baru Lebih ini Lebih ini lah Lebih keset gitu ya mamnya Alhamdulillah Ini udah kelar Beres-beres dapurnya Ini aku tinggal sapu-sapu aja Kalau habis masak tuh Selalu ada remah-remahan ya mamnya Jadi kalau gak ada sapu tuh Rasanya aku kurangin aja Kurang afdol gitu Jadi ya Selesai masak ya Harus selalu disapu Ini untuk Alas kakinya aku sapu-sapu Kemudian aku angkat juga Supaya lantainya bisa Lebih bersih Kalau aku nyapunya mam Dan aku Kalau nyapu dapur Selalu diskopin ya mam ya Karena dapur aku tuh Gak ada pintunya mam Jadi Gak bisa langsung Dibuang keluar gitu Harus diskopin dulu Baru nanti buang keluar Ini alhamdulillah banget mam Aktivitas aku hari ini Udah kelar Mungkin nanti setelah ini Aku bakalan mandi Kemudian bisa Leyeh-leyeh Bisa scroll-scroll Handphone Atau Ngedit-ngedit video gitu Terima kasih banyak ya Buat teman-teman Yang sudah selalu support Video-video aku Yang sudah selalu nonton Video-video aku Dari awal Sampai akhir Terima kasih untuk tim hero Terima kasih semuanya Ketemu lagi mam Di video-video aku selanjutnya Salam manis dari kami mam Lilis Andi Assalamualaikum Bye-bye Sub indo by broth3rmax